Percepatan vaksinasi COVID-19 untuk rakyat Indonesia terus dipayakan oleh pemerintah, terutama terkait kemandirian dalam pengembangan dan produksi vaksin. Seperti pada Senin 7 Februari, melalui konversi persdaring, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepop mengumumkan telah memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK vaksin merah putih dengan platform Inactivated Virus yang dikembangkan Universitas Air Langga bersama PT. Piotis. Hadir di acara itu, Kepala Bepom, Penny Lukito, mengatakan PPUK untuk vaksin merah putih diberikan setelah melihat beberapa hal, diantaranya pemenuhan mutu vaksin didukung fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik CPOP. Dokumen pengujian mutu dalam proses produksi baik bentuk bulk antigen dan produk jadi telah memenuhi syarat spesifikasi yang ditetapkan, hingga adanya data dukung hasil studi praklinik berupa keamanan pada uji terhadap hewan, serta melakukan inspeksi cara uji klinik yang baik ke Rumah Sakit Umum Dr. Stomo melihat kesiapan uji klinik fase 1 dan 2. Sementara itu, Penny Lukito juga menyampaikan peta jalan dari vaksin merah putih. Apabila uji klinik fase 1 dan 2 ini sudah diperoleh hasil interim dan munusyarat, diperkirakan dapat lanjut ke tahap uji klinik fase 3 pada bulan April 2022. Selanjutnya, setelah diperoleh hasil interim uji klinik ini, maka dapat berproses untuk pengajuan kebadan POM dan mendapatkan persetujuan Amish Authorization, kira-kiranya adalah sekitar pertengahan Juli 2022. Kepala B POM pun berharap, perkembangan vaksin merah putih yang akan menjalankan uji klinik tersebut dapat mendorong penelitian lain terhadap pengembangan vaksin merah putih atau vaksin lainnya di Indonesia.